Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nopi Padidiyah Dari Informatika 18A Universitas Tidurangi Nah di video kali ini aku bakal jelasin Aplikasi yang udah aku buat yaitu aplikasi Note Nah aplikasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Yaitu pemrograman berorientasi OJU Nah dalam pembuatan aplikasi Note ini Aku menggunakan bahasa pemrograman Dart dan Flutter Nah bahasa Dart ini yaitu bahasa pemrograman Yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan umum Biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi Front End Web maupun Backend Nah Flutter sendiri merupakan framework Yang berfungsi sebagai pengembangan aplikasi mobile Yang dapat digunakan dan dapat berjalan pada iOS maupun Android Nah sekarang langsung saja ke review aplikasinya Memiliki fungsi yang pertama menambahkan data Yang kedua mengupdate data Yang ketiga membaca data Yang keempat menghapus data Nah sekarang ke tampilan awal aplikasinya Nah apabila setelah dibuka Aplikasinya di atas terdapat tulisan Note Dan disini sudah terdapat dua catatan Yaitu yang pertama Novi Padriah Dan yang kedua juga Novi Padriah Nah sekarang kita coba untuk membuat data yang baru Kita klik icon plus yang ada di bawah Lalu ketika sudah dibuka akan ada tampilan di atas add note Dan ada kolom title untuk sebagai judul Dan ada kolom note sebagai isi dari catatan ini Nah sekarang kita buat misalnya tugas besar Isinya yaitu TBO Nah setelah selesai Klik tombol save Kemudian jika note sudah ditambahkan Akan muncul ke tampilan awal yaitu judulnya Yaitu tugas besar Nah ketika ingin mengedit Kita klik catatan yang sudah dibuat Lalu terdapat icon pencil yang ada di atas Jika di klik Maka kita bisa mengedit Mau yang diedit bisa di judul ataupun diisi Nah sekarang kita edit judulnya Tugas besar Novi Nah yaitu save Dan pada tampilan awal akan berubah menjadi tugas besar Novi Sesuai yang di update tadi Nah untuk menghapus Kita bisa mengklik kembali Lalu memilih icon sampah di atas Jika di klik Akan ada tulisan muncul Yaitu yakin mau di hapus Nah sekarang kita pilih yes Karena kita akan menghapus data ini Setelah di hapus Maka data akan hilang Dan pada aplikasi ini Terdapat dua tema Yang pertama ini yang digunakan Mode terang atau like Yang kedua yaitu ada dark time Atau mode gelap Nah seperti itu Terima kasih Jangan lupa like, comment, and subscribe Annyeong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax